Anda kan dulu di 2017 tuh terlihat akrab banget sama Pak Anies, kan? Sekarang Anda memilih barisannya bareng sama Pak Prabowo, dimana ada Pak Anies juga di situ jadi lawannya Pak Prabowo. Kenapa kemudian milih Pak Prabowo, bukannya sama Pak Anies? Saya ini terlalu kenal ya. Anies saya kenal dari tahun 96 lah ya. Saya suka di acara mahasiswa bareng gitu, karena dia di UGM, saya di UI. Lagi masa-masa pergerakan, cuman menjelang reformasi, dia pergi sekolah ke Amerika, saya masih di lapangan gitu. Saya kira ya, protes saya kepada teman-teman seperti Pak Anies, Pak Mahfud, ya terutama yang tidak ada afiliasi partai politik ya, dia lupa bahwa ini adalah pertarungan antara partai politik. Sehingga kadang-kadang harus ada semacam kerendahan hati untuk melihat bahwa para pimpinan partai politik itu punya apa namanya, posisi yang harus dihormati gitu. Ya kayak misalnya Anies kepada Pak Prabowo, kalau saya ya harusnya beliau mengatakan bahwa Pak, saya di belakang Bapak dan saya bertarung bersama Bapak. Atau dia bikin partai sendiri, atau dia bergabung dengan partai yang ada. Saya sendiri bikin partai ya, dan mungkin itu jauh akan kelihatan dia menghargai apa namanya, situasi ini gitu. Sebab dengan cara seperti ini kan, aku jadi banyak bertanya kan, Anda sebenarnya berjuang untuk siapa? Ini kan, karena ada partai-partai di belakang dia, kan dia juga punya motif tertentu mengambil dia kan. Karena nggak ada lagi yang bisa ngelawan Pak Prabowo, ya dia cari orang dan kebetulan itu punya kotil efek, menyelamatkan partai orang dan sebagainya. Ya menurut saya itu resiko yang akhirnya dia harus tanggung gitu. Saya nggak mau ngambil resiko itu, dan saya nggak mau bertarung di belakang situasi seperti itu. Kurang enak buat saya gitu loh. Ini ada orang Pak Prabowo menyusun tangga pertarungannya itu perlahan-lahan, saya kira dia lebih mungkin untuk, selain dia mungkin untuk menang, tapi dia juga konsisten dengan jalannya gitu.